ya oke halo teman-teman ini video pertama gue kali ini gue bakal ngajarin caranya membuat website dinamis seperti ini apa website statis maksudnya sampai jadi seperti ini disini gua pakai software sublime text sama sih seperti notepad plus-plus Oke langsung aja kita mulai begini kita buat struktur HTML dulu ini ya buat judulnya ini judulnya Oke budunya kita buat navigasi bar ini untuk berpindah halaman dari satu ke halaman namanya pakai kontak selesai kasih pemisah antara navigasi bar nah ini hasilnya untuk balauan nah ini kita buat selamat datangnya lu nah center Oke udah ini selamat datangnya ini navigasi bar-nya Hai ini untuk tujuannya jadi kita bakal menuju file itu nanti jika diklik nah ini kontennya gua udah copy dari artikel Hai Google ya tentang Google ya ini kontennya Hai itu untuk judul saya bingung jelasin ini kita buat file CSS nya Hai war itu sebagai dasarnya warna Hai warna warna kita buat satu px dan Hai Hai peti petinya 10px saja Hai lebarnya 1000 Hai baiknya auto Hai Hai Martin 10 dan out Oke langsung kita masukkan link-nya untuk CSS dan div-nya kita pasang juga untuk seluruh war itu bahasa Indonesia nya Hai apa sampul Hai bahasa Inggris kau pakai-pakai aja nah ini buat bagian kepalanya header Hai buat judul Hai ucapan selamat datang Hai header-nya kita taruh sekalian sama nah navigasi barang juga ikut gitu Ayo kita geser-geser biar lebih bagus dan rapi Hai ribet anjing kemana nah Hai Oke selesai lalu untuk menunya itu navigasi bar nya kita kasih background warna Hai Padding Ayo kita masukkan berikutnya Hai umum di pindah saja Hai di kelas Hai untuk ini terlalu terpindah jadi untuk cepat selamat datangnya doang Oke Hai nah itu hasil Hai langsung kita buat untuk badannya Hai kita pakai polosan aja dulu warna putih Hai tingginya 100% supaya menyesuaikan juga kita coba samakan dengan warna pasangkan badan div class content itu ada p nah p ini di geser dulu baru kita masukkan div tutup div wah itu agak lebih kita ganti di CSS nya sepertinya cukup 990 nah kita buat footer atau kaki aja lah kaki untuk menulis copyright biasanya disini background warna biru hidup ini kita samakan dengan konten di sini bagian akhir tapi dia masih di dalam warb ya sama di luar warna ya itu wah kurang satu nih nah oke ya ini hasilnya hasil dari yang tadi kita buat tombol butonnya dulu supaya lebih bagus dilihatnya copy paste aja ini depan depan oke selesai nah ini jadi buton kan lebih bagus kita copy untuk membuat kontak html paste kita langsung ganti saja kontennya untuk diisi kontak dari pemilik pemilik bisa kalian isi sendiri facebook facebook instagram instagram bisa kasih oke kontak html disimpan ya save disimpan di satu folder yang sama nah ini hasilnya the home ini kontak terima kasih ya ini season 1 mungkin hanya sampai disitu dulu nanti kita akan sambung agar menjadi seperti ini di season 2 eh maaf part 2 season 2 kayak apa ya sinetron cukup sampai disini dulu mungkin hanya ini dapat saya sampaikan di part 1 dan silahkan lanjut ke part 2 untuk melanjutkan bagian desain seperti makan home artikel gini tapi ini gak bisa dipakai nanti ini gak dipakai ini jadi polos aja begitu tuh oke ya sekian terima kasih jika kalian suka tolong klik like agar warnanya biru jangan lupa ya 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 selamat menikmati